kita lagi di tengah pulau ya di Telagan ada pulau kecil ini ada miniatur dan ada 4 besar dan ini ya guys kita foto guys asal apa pak biasanya pak dan juga bisa naik kapel nakit ya banyak sekali di Juru Solo selamat datang di channel di kapel doa dalam jatuh waduh like dan subscribe guys oke teman-teman baru sampai di peta belum ada ini baru seperempat belum ada sudah agak sampai ini kita lanjut lagi part selanjutnya ini ya guys tentunya di channel di kapel doa lang ya kita lanjut di part keempat ya ini di Juru Solo Zoo oke teman-teman kembali lagi di channel di kapel doa lang kali ini kita lagi di batas lokasi pemancingan telagan juruk ya ini adalah spot kalian bisa mancing bebas di sini ya guys lihat banyak sekali orang yang mancing di pinggiran sini apalagi tengah-tengah pulau itu sebelah sana juga ada pastinya seru guys kita akan menjelajahi spot mancing di telaga ini sangat besar ya guys ini ada juga kapal-kapal di belakang jembatan juga guys lihat itu ada orang yang nyebrang mau mancing di pulau itu ada pulau ya yang di tengah-tengah telaga ini sekarang dikasih jembatan panjang disana ada pulau ya guys beberapa ada satu buat orang hutan ada nanti kalian bisa kunjungi tengah itu ada pulau untuk kita bisa kesana menaik jembatan ini atau kalian bisa naik kapal nanti kalau nyewa disana juga ada pulau yang lain tuh disana jumlahnya ada empat pulau di tengah-tengah telaga ya guys ayo langsung ini spot mancingnya guys airnya sebenarnya tidak terlalu dalam ya sebagian sini lihat guys mungkin karena masih belum hujan nah itu adalah kapal-kapal yang disediakan untuk kalian bisa mengelilingi danau ini atau telaga juruk ini ya guys kalau nggak pandemi ini sangat rame guys itu biasanya kapalnya dipakai semua juga ada balon buat anak-anak taman balon buat anak-anak itu sebelah sana nanti kita juga akan naik kereta sebelah sana ya guys nanti ya kita jalan-jalan dulu di telaganya kita lihat itu ada patung kudanil ya karena di belakang di belakang sana juga ada hewan kudanil ya cuman kita lihat miniatur teman di pulau ini lihat pulau nya seperti rawa-rawa ini hilang seturuh kita foto di patung kudanilnya guys sepandangannya ada sepanjang kali kapal ini patung kudanilnya guys besar pokok guys ini mirip aslinya ini ada beberapa orang yang mancing di pulau ini juga ya dulu nggak ada jembatannya kita naik perahu kesini sekarang dikasih jembatan sebelah sana pulau itu ada orang hutan biasanya itu dia di dalam pulau sini ya guys itu lihat ada perahu yang naik itu biasanya naiknya tarifnya sekitar Rp20.000 ya naik kapal itu kalian bisa keliling bebas itu juga terlihat beberapa kapal yang bisa kalian pilih dan naik ya guys itu banyak sekali apalagi di belakangnya ini kita lagi deketin orang-orang mancing ya guys asal apa jawa biasanya Pak patin oh kita tanya-tanya guys katanya sering dapat patin dan lili kayak itu lihat tidak ada yang sudah dapat belah kiri ya kita shoot juga kan banyak yang mancing ya sebelah sana juga ini orang yang tadi jalannya sudah dapat patin katanya guys kita takut deketin kita lanjut guys tuh pulau yang satunya yang biasanya buat mancing juga juga buat orang hutan yang nah sebelah kiri itu ya guys yang ada lah itu ada berada biasanya buat orang hutan nggak ada guys baik kandang karena ini cuacanya mendung ya guys jadinya mungkin di kalau kandang orang orang hutan itu ada bawa masing juga gesa sendirian di sana Oke lanjut kita lanjutin percaraan kita di juruk so juruk solozoo ya ini batas tadi ya kita lanjut ke spot lain kita mau naik kereta aja ya guys habis ini guys nah ini habis kita keliling-keliling di juruk solozoo kita naik kereta ayo ikutin terus di part kelima nanti di juruk solozoo ya naik kereta asik jangan lupa untuk like comment dan subscribe abone ol